Hai guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini gue bakalan bahas seputar logika Jadi soal logika ini adalah Jenis soal yang bakalan muncul Di penelaran umum TPS-UTBK Nah, buat kalian yang belum familiar Sama logika Kalian bisa cek ke channel youtube gue Yang judulnya Logika Matematika Kenalan Yuk Nah, linknya ada di Description box dan kalian juga bisa Cek video-video gue Yang sebelumnya bahas penelaran umum Oke Sekarang gue bakalan bahas satu soal Kenapa satu soal? Karena ini soalnya cukup panjang juga Bahasannya, karena dia soalnya esai guys Ada, sebenernya ini ada 6 soal ya disini Jika Rizki Nakal maka Mama marah, jika Mama marah Maka Bumi berguncang, kesimpulan apa Yang bisa diambil dari fakta-fakta berikut Faktanya disini ada 6 Dan disini ada 2 Premis acuan, ini P1 Ini P2, kenapa gue namain Premis acuan? Karena untuk menjawab Kesimpulan apa Yang bisa diambil dari 6 fakta ini Ya kita mengacu ke 2 premis ini Kita gak boleh ngeliat dari hal lain Selain dari 2 premis itu Jadi, kalau lo punya pengetahuan Di luar Premis yang tersedia Lo kesampingin dulu Itu adalah Kunci dari mengerjakan soal logika Rizki Nakal Nah, kesimpulan apa Aduh tulisan gue jelek banget Sumpah demi apapun Rizki Nakal Nah, kesimpulan apa yang bisa diambil dari fakta Bahwa Rizki Nakal Lo baca aja nih premis 1 Jika Rizki Nakal Maka Mama Marah Oh, berarti kesimpulannya ya Mama Marah Titik 3 ini kesimpulannya guys Iya Kesimpulannya Mama Marah Nah, lo liat lagi nih premis 2 Jika Mama Marah Maka Bumi Berguncang Oh, berarti jika Rizki Nakal Maka Bumi Berguncang dong Iya kan Nah, jadi kesimpulannya ada 2 ya Di sini ya Mama Marah Dan Bumi Ber Guncang Jadi, kalau lo ketemu soal kayak gini Ada pilihan gandanya Ya, jawaban Mama Marah itu valid Jawaban Bumi Berguncang juga valid Gitu Yang B lanjut Apa yang bisa diambil Dari fakta bahwa Mama Marah Ya, baca tuh premis 2 Jika Mama Marah Maka Bumi Berguncang Berarti kesimpulannya adalah Bumi Berguncang Lanjut yang C Kesimpulan apa yang diambil Dari Bumi Berguncang Nah Lo baca Premis 1 dan 2 nya Bumi Berguncang itu letaknya dimana Di ujung kalimat kan Bukan maksudnya di ujung kalimat sih Bumi Berguncang itu adalah konsekuensi Dari Mama Marah Ya kan Actually Gak mesti di ujung juga ya Bisa aja Bumi Berguncang Jika Mama Marah Ya tetep aja Si Bumi Berguncang itu adalah konsekuensi Dari Mama Marah Misalnya gini deh Mama Marah itu A Bumi Berguncang itu B Gitu kan Nah yaudah bentuknya berarti gini Jika A maka B Ya gini Bumi Berguncang Jika Mama Marah Itu yang bener A maka B Atau B maka A Sorry Yang mana Gitu Gitu Ya bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan Bumi Berguncang Tapi yang kita tahu pasti dari Premis 2 adalah Jika Mama Marah Maka Bumi Berguncang Pokoknya yang bisa kita jawab dengan pasti adalah Ya yang ada di Premis Gitu Next Yang D Oke kalau faktanya adalah Rizki tidak nakal Maka kesimpulannya apa Valid gak kalau gue bilang Jika Rizki tidak nakal Maka Mama tidak marah Ayo valid gak Invalid Kenapa Karena Let's say Rizki nakal itu Adalah Kita misalkan aja ya Rizki nakal itu C ya Jika Rizki nakal Maka Mama marah Mama marah A kan Nah kalau Rizki tidak nakal Negasi C Invalid gak kalau gue bilang Negasi A Ya invalid Kenapa Karena Bisa aja nih Mama tetap marah Walaupun si Rizki tidak nakal Bisa aja Mama marah karena yang lain Tapi yang kita bisa pastikan Kalau Rizki nakal Ya Mamanya pasti marah Sekarang si Rizki tidak nakal nih Pasti gak Mamanya gak marah Enggak Gitu That's why Rizki tidak nakal Ini kita tidak bisa menarik kesimpulan Oke Yang terakhir Eh dua soal lagi ya Yang E Mama tidak marah Nah jika Mama tidak marah Kalau kita lihat dari premis dua Ya belum tentu bumi tidak bergoncang Gitu Tapi lo lihat premis satu Jika Mama tidak marah Ya maka Rizki tidak nakal Loh kenapa gitu Gini Lo dengerin baik-baik ya Jika Rizki nakal Maka Mama marah Kalau Rizki nakal ini pasti Mama marah gitu ya Ini Mama yang gak marah Kan udah pasti si Rizkinya gak nakal dong Gitu Karena kalau Rizkinya nakal Maka Mama marah Gitu Paham gak Ya kan Nah Jadi makanya C Maka A Ekivalen dengan Negasi A Maka negasi C Ini gak usah lo hapalin Ini bukan rumus yang mesti dihafal Pokoknya lo ngerti penalarannya gitu loh Ya Nih gue kasih contoh yang Lebih jelas ya Jika hujan Maka jalan basah Jalanan basah Ya kan Sekarang Gak hujan Jalanan gak basah gak Belum tentu Bisa aja basah karena hal lain gitu ya Nah ini kita bukan Keluar dari premis Enggak Tapi yang dikasih tau di premis adalah Cuma ini Jika hujan maka jalanan basah Dan kalau gak hujan Eh Kalau jalanan gak basah Ya pasti gak hujan Gitu Karena dia bilang Setiap hujan ya Jika hujan Berarti kan setiap Hujan Jalanan basah Ini gak basah nih jalanan Ya berarti gak hujan dong Gitu Itu yang bisa dipastikan dari premis ini Makanya jadilah Gini ya Bentuknya ya Oke Nah jadi yang E Jawabannya apa tadi Mama tidak marah Kesimpulannya Risky tidak nakal Oke Yang terakhir Bumi tidak berguncang Oke ini gampang ya Bumi tidak berguncang Maka kesimpulannya apa Sama kayak yang Gue udah jelasin tadi di E ya Kalau bumi tidak berguncang Maka mama tidak marah Mama tidak marah ya Maka Risky tidak nakal Jadi kesimpulannya ada dua ya Mama tidak marah Dan Risky Tidak Nakal Nah Kedua kesimpulan ini Valid Gitu Konsepnya ya sama aja kayak yang ini tadi Ya kan Jika mama marah Maka bumi berguncang Si bumi ini gak berguncang nih Ya udah pastilah mamanya gak marah Karena kalau mama marah Pasti bumi berguncang Gitu Ya Oke Gue harap dari Berapa soal sih ini Dari enam soal ini Lo bisa paham Konsepnya Tentang implikasi Ya ini sebenarnya Udah gue bahas total Implikasi Terus Negasi sedikit ya Sama Ekwivalensi Dan gimana caranya Memodelkan Verbal ke Model Matematisnya Ini Gitu Simbol sih sebenarnya Gitu ya Karena Ya kadang kita juga Sering miss gitu Dari kalimat ini Eh Permodelannya salah Jadinya ya Kemana-mananya Keturunannya juga salah Jadi ini penting banget Buat Bener ya Permodelannya ya Kayak gininya Gitu Oke Nextnya gue bakalan bahas lagi Soal secara konsep Gue bedah Dan Ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Rajin-rajin latihan soal Follow gue di Instagram TikTok Twitter See you guys On my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax